Selamat datang di Story Kaori, ini adalah channel kedua artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 520, Kaori yang diberi kabar Bu Harni. Kalau ayahnya sedang marah, nampak emosi dan bersikap tawajar, Kaori pun langsung mendatangi, menuju ke tempat ayahnya, terlihat ayahnya lagi berdiri, dan sedang memegang kunci, bersiap akan pergi. Kaori pun bertanya, ya memangnya ada apa ya? Kok ayah seperti terlihat marah sekali? Pak Hendri belum menjawabnya, karena handphonenya terdengar berbunyi. Pak Hendri mengangkatnya, dan langsung menjawabnya, Halo Pak Dirga, ini saya akan berangkat ke sana. Sudah tak sabar ingin memberi pelajaran. Nanti kalau ada kursi, akan aku lempar ke mereka, biar mereka tahu rasanya, sedang berurusan dengan siapa. Waduh-waduh gawat-gawat, Pak Hendri bicara begitu. Kaori yang melihatnya, jadi kaget dibuatnya. Ayahnya tiba-tiba berkata emosi, menggebu-gebu dengan nada tinggi. Kaori sampai takut sekali, ada apa dengan ayahnya, tak pernah dilihatnya seperti ini. Kaori jadi khawatir, setelah Pak Hendri selesai bicara. Kaori pun bertanya, ya ayah ada apa ya? Memangnya ayah punya masalah apa? Sampai ingin berkelahi, melempar kursi ke orang. Jangan-jangan ya, jangan lakukan itu ya, nanti urusannya panjang, ayah bisa terkena hukuman. Pak Hendri spontan menjawabnya, bukan ayah saja Kaori yang marah, tapi pimpinan perusahaan lain juga sama. Mereka pun tak sabar juga, mungkin lebih besar marahnya dari ayah. Pak Hendri tiba-tiba berhenti bicaranya, karena sadar dengan Kaori putrinya, yang lagi hamil dan tak ingin membuatnya khawatir, karena Kenshin yang lagi dianiaya. Pak Hendri pun lantas bicara, nadanya dipelankan. Pak Hendri berkata, oh itu Kaori ayah tak ada masalah, cuman sedikit ada keperluan, bertemu dengan teman kerja, kalau gitu ayah tak berangkat dulu. Kamu nggak usah pikirkan ayah. Pak Hendri langsung keluar, beberapa orang ikut bersamanya, dan berita itu semakin menyebar. Pada pimpinan perusahaan lainnya, mereka pun sangat marah sekali. Dengan cepat-cepat pula, menuju ke tempat lokasi. Iwan pun demikian, sudah sampai di tujuan. Dilihatnya keramaian, Iwan yang berbaju cleaning service, langsung masuk ke dalam. Saat itu ada Rian yang marah-marah, tak terima karena dilempar orang. Rian pun bahkan memanggil semua security, agar cepat datang ke tempatnya, untuk menangkap orang yang berani ke dirinya. Yang melempar handphone ke mukanya, Rian Mario Dandi, seperti kesetanan, berdiri sambil menunjuk-nunjuk, ke arah Kenshin dan orang yang melemparnya. Rian berkata, awas kalian, awas ya kalian, jangan ada yang meninggalkan tempat ini. Rian pun menyuruh pengawalnya, agar berjaga semua, mengawasi orang itu, agar tak meninggalkan tempatnya. Rupanya Rian sebelumnya, sudah menyuruh security dan pengawalnya, untuk menghajar orang yang melempar handphone ke mukanya. Namun mereka tak bisa memukulnya. Bahkan semua terluka karenanya, karena bela diri mereka hanya keroyokan. Padregen salah satu pimpinan perusahaan, yang tadi melempar handphone ke Rian, adalah orang yang ahli bela dirinya, beserta anak buahnya, dengan mudah menjatuhkan. Hingga Rian mencari bantuan, dengan memanggil semua security mall ini, agar datang membantunya. Bahkan Rian menelpon ayahnya, agar mengirimkan orang tambahan. Sedang Iwan sendiri, ketika masuk ke tempat itu, Iwan pun melihat laki-laki, yang nampak belagu sekali, lagi marah-marah, sambil menunjuk-nunjuk ke arah temannya. Iwan langsung bisa menerka, pasti dia yang mengeroyok Kenshin. Iwan pun berjalan, masuk ke tengah-tengah, tiba-tiba menyenggol Rian, Iwan pun bicara, eh lu bocah, kalau berdiri jangan di tengah gini bocah. Gua nggak bisa lihat jalan tahu, dasar lu mengganggu saja. Waduh-waduh, Iwan langsung main gas saja, memarah-marahi Rian, padahal dia yang menabrak. Malah Iwan yang emosi, dan kejadian itu, membuat Rian dan teman-temannya, terkaget sekali jadinya. Pekerja cleaning service, memarahi dirinya, yang tak lain orang kaya. Rian pun jadi terhina, dan langsung berkata, lu anak mana lu kok berani sama gua, sudah kerjamu rendahan gini, pakai melawan gua, kurang ajar lu. Rian bicara sambil menendang Iwan. Iwan menangkis dengan tangannya, dan kaki Rian itu, langsung dibalikkan Iwan. Hingga Rian hilang keseimbangan, sampai seperti berjalan mundur, dan belak-belak-belak, Rian pun terjatuh. Iwan pun lalu bicara, rasain lu sapa suruh mengeroyok teman gua. Jangan main-main lu kalian. Iwan pun langsung menemui Kensin. Semua pekerja konter itu melihatnya, ada cleaning service yang berani pada atasannya, yang tak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Buratna supervisor itu terheran. Begitu pula dengan pegawai konter lainnya, termasuk cleaning service wanita, yang bernama Namira, melihat Iwan yang berbaju sama dengannya, memaki-maki anak yang punya mall ini. Namira pun bertanya, kok bisa-bisanya, cowok itu berani sekali, padahal kerjanya sama dengannya. Cleaning service pula, waduh Iwan jadi pusat perhatian. Bak pahlawan yang dirindukan orang, dan Iwan yang menemui Kensin pun bilang, sorry bro gua tadi gak bisa menemani, hingga lu dikeroyok oleh mereka, dan pipi sebelah kananmu sampai memar begini. Tak pernah kejadian seperti ini. Kurang ajar sekali si kodok itu. Kensin menjawabnya, ah ini sudah biasawan. Gua gak merasa sakit sekali. Iwan berkata, ya pertama kagak sakit bro. Entar satu hari kemudian, baru lu merasakan, benar-benar mereka itu tak bisa dimaafkan. Pak Dragon pun berkata, sebenarnya tuan muda, saya bisa meringkus mereka itu. Tapi kita tunggu dulu, sampai rekan-rekan perusahaan lain kesini. Sebab saya tadi sudah mengirim pesan ke WhatsApp, tentang berita kejadian ini. Kensin pun jadi khawatir, hal ini nanti, akan mengundang banyak orang. Tapi karena sudah terjadi, Kensin menunggu saja, sampai selesai urusannya, sedang di lain tempat. Pak Breno, bapaknya Rian, yang mendapat telpon dari anaknya. Ada orang yang berbuat onar di mal miliknya, bahkan melempar handphone ke mukanya Rian. Pak Breno pun marah sekali, dan menyuruh anak buahnya, untuk ikut menemani, serta meringkus orang, yang mengganggu anaknya, bahkan oknum polisi yang jadi pelindungnya. Turut pula diajaknya, sekalian disuruh menangkapnya. Pak Breno pun berangkat, dengan lima mobil bersamanya, maklum dia orang kaya, kemana-mana ada pengawalnya, ada yang menjaganya. Sedang Fiona kakak kelasnya Kensin, bicara pada temannya Siska, Siska aku minta maaf ya, karena aku kamu jadi dipecat kerja. Siska pun menjawabnya, ya nggak apa Fiona, aku cari kerja lagi, tapi kamu lihat Fiona, cowok itu kok didatangi orang kaya begitu. Sepertinya mereka bukan orang biasa Fiona, maksudnya orang itu pegawai yang penting gitu. Fiona menjawabnya, aku juga nggak tahu Siska, baru bertemu adik kelasku itu di sini. Rumah dan kerjanya pun aku nggak pernah tahu. Siska pun berkata, mungkin kerjanya cleaning service Fiona, kan yang baru datang itu temannya. Bajunya cleaning service, dia kan tadi membela Namira, yang kerjanya cleaning service juga, yang direndahkan atasanku. Jadi mungkin dia merasa ibadah dan prihatin, saat Namira diperlakukan begitu. Dan mungkin orang yang melempar handphone itu, adalah bos dari mereka. Fiona menjawabnya, iya Siska, itu masuk akal sekali. Siska yang baru dipecat kerja oleh Rian, ijasahnya yang masih ditahan, dan harus membayar denda untuk mengambilnya. Siska pun melihat Kenshin, sedang Andrea dan Merlin, serta kedua cowoknya Once dan Dani, menghampiri Rian. Merlin pun berkata, kurang ajar sekali cleaning service itu. Kok berani sama Lurian? Ini gak bisa dibiarkan. Aku akan panggilkan omku ajarian, biar mereka diberi pelajaran. Merlin pun, langsung menelpon omnya, dan Merlin bicara, Halo om aku minta tolong ya om, aku lagi di mall ini om, bersama teman-teman, dan ini lagi ada masalah. Aku diperlakukan tak baik oleh orang. Aku ditampar cowok om, dan cowok itu punya banyak teman. Temanku dan pacarku yang membelah sampai dipukul juga om. Tolong ya om kesini. Kasih pelajaran ke mereka. Aku lagi di mall handphone. Waduh-waduh Merlin ini bicaranya. Tak segan untuk berbohong, ingin membuat omnya marah. Mendapat cerita itu, omnya Merlin pun menjawab, baik Merlin om akan kesana. Kebetulan om lagi baru makan di restoran. Dan Merlin membalasnya, Terima kasih om Mori, aku tunggu ya om disini. Cerenk-cerenk-cerenk-cerenk, yang ditelepon Merlin. Ternyata pak Mori, omnya yang punya banyak properti. Ternyata Merlin ini, benar-benar dari keluarga yang kaya. Dia keponakannya pak Mori, dan Merlin bilang ke Rian dan teman-temannya. Tenang aja Rian, omku akan kesini. Pasti mereka tak akan berani. Sama omku itu, omku punya banyak pegawai, yang pandai bela diri, biar cowok yang cari gara-gara itu, yang punya handphone jadul itu, diberi pelajaran oleh omku. Merlin dengan percaya dirinya, bercerita ke teman-temannya, kalau omnya akan membantu. Dan pak Mori, yang belum tahu kabar berita Kenshin, segera berangkat pula, menuju tempatnya Merlin, untuk melihat siapa yang mengganggu ponakannya. Merlin pun tak akan menyangka, nanti apa yang terjadi. Di saat itu pak Breno, ayahnya Rian sudah tiba, langsung masuk ke dalam, diikuti banyak pengawalnya. Lalu, bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di channel Story Kaori. Mas subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih.